Oke, kita bertemu di tutorial PHP dasar di bagian keempat, dan disini saya mau menjelaskan HTML dan PHP. Oke, saya langsung membuka kontek dan new, dan disini langsung saya pergi ke file, save as, dan saya pastikan menyimpan di wam. www, dan folder saya, yang kemarin sudah ada variable, dan sekarang saya memberikan judul html.php, saya simpan, dan disini kita bisa menuliskan HTML kode dan PHP kode. Dan yang perlu diperhatikan disini, jika saya menuliskan semacam ini, dan closing title, penutup judul. Dan disini PHP dasar 04. Mungkin semacam ini, dan jika saya simpan, lalu sekarang saya pergi ke Mozilla Firefox, dan disini saya reload, maka sudah ada html.php.php, dan jika saya buka, disini sudah ada judul PHP dasar 04. Yang berfungsi disini adalah HTML kode. Sekarang, saya mau menuliskan PHP kode disini, di awal dan akhir, selalu pastikan ada kode ini. Dan sekarang, jika saya copy disini, oke saya cut saja, saya pindah ke area PHP, dan saya simpan, saya pergi ke Mozilla Firefox, dan saya reload, apa yang terjadi? Disini ada error kode, karena apa? Disitu tadi adalah kode html, dan kita masukkan di kode PHP. Solusinya, kita bisa menambahkan eho disini. Eho, tanda kutip 2, di belakang tanda kutip 2, titik koma. Dan jika sekarang saya simpan, lalu saya pergi ke sini lagi, ke browser, dan reload, maka disini sudah ada persis yang berada di tadi, di pertama, dengan mengetikan html kode. Sekarang saya mau membuat sesuatu yang berbeda, disini saya memberikan variable. Kita ulang beberapa materi kemarin, saya memberikan judul, sama dengan, dan disini saya copy, dan disini saya memberikan keterangan, Oke, mungkin semacam ini, dan dibawahnya PHP, saya memberikan kode html. Disini saya memberikan judul, dan saya memberikan, disitu, disitu sudah ada title, dan saya hanya perlu, oke, disini title-nya saya hilangkan, dan disini title-nya saya hilangkan, disini juga saya hilangkan, Dan disini saya hilangkan, dan disini saya hilangkan, dan disini saya memberikan kode PHP lagi. Lalu, disini saya hilangkan, lalu saya hilangkan, lalu saya pergi ke, mozilla Firefox, oke, disini seharusnya, oke, kurang eho. Jika saya hilangkan, lalu saya hilangkan, lalu saya hilangkan, dan disini saya hilangkan, lalu saya hilangkan, dan disini saya hilangkan, lalu 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 Maka, saat saya pergi ke Mozilla Firefox, disini sudah ada judul dan disini sudah ada keterangan. Dan setiap kali kita menggunakan variable, kita hanya perlu memanggil nama variable yang bersangkutan. Dan di dalam satu halaman PHP, kita bisa meletakkan HTML dan PHP sekaligus. Oke, mungkin tutorial ini bisa menentu dan kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya. Salam.